Hai selamat pagi semua, jadi pagi ini tepatnya pada pagi Jumat tanggal 4 Juni Denny dan Kak Chan, hai Kak Chan, hai Pak Gokar Jadi kita pas berada di pusat kota Padang, jadi kita ini akan menuju ke Bandara BIM, Bandara Internasional Minangkabau Tapi sebelum kita ke Bandara BIM, kita akan menjemput anak OJT atau magang di kontrakan mereka dulu ya guys Berapa menit lagi kita sampai Kak? Sekitar 15 ya Pak ya? 15 menit lagi Jadi sekitar 15 menit lagi, kita akan sampai ke tempat tujuan guys Jadi kita udah mau sampai di kontrakan anak OJT ya guys Nah ini jalan arah masuk ke dalam dan sebentar lagi kita akan sampai Dan Alhamdulillah kita udah sampai Terima kasih ya Pak Terima kasih ya Pak Halo guys, kita sekarang lagi di Bandara Jadi kita BIM ya Kak? Bandara Minangkabau Jadi kita sekarang di kantor Kargo Gapura Angkasa Oke, jadi ini dia pemandangan Bandara BIM, Bandara Internasional Minangkabau Tapi kita ini tepatnya berada di bagian kargo dan di Gapura Angkasa Jadi nanti kita di sini akan berjumpa sama kakak-kakak yang on job training di Bandara BIM, Bandara Internasional Minangkabau Oke, jadi kita akan masuk ke ruangannya Nah, jadi ini kakak-kakak kita udah pada dateng ya Kakak-kakak RIS yang cantik Saya halo dulu kak, hai kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua ya Sehat semua ya Sehat semua ya Sehat ceria semua nih ya Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih juga Dari Riau International College ya Yang sudah mungkin sudah berpartner dengan Gapura Padang ini cukup lama ya Namanya Gapura Angkasa mempunyai tugas untuk membentuk yang namanya generasi hebat gitu ya Membentuk generasi hebat tentunya ke depan kita harus juga meng-create yang namanya SDM-SDM yang berkualitas Ya tentunya berkecimpung di dalam dunia aviasi Kami dari Gapura sangat mencoba ya Terkait dengan apa namanya pengemangan SDM-SDM yang ada di Ya di Gapura Angkasa Ya tentunya kita mempunyai beberapa teman-teman disini yang mempunyai keahlian ya Baik di bidang pasasi, kemudian ada juga di bidang operation, kemudian ada juga di GSI, mekanik dan lain sebagainya dan banyak hal Dan tentunya kami sangat senang bila ada ade-ade yang mau belajar Mungkin dengan under job training ini mungkin dalam kurang waktu yang cukup lama, 3 bulan ya Tidak hanya mengetahui satu bidang saja tapi juga harus mengetahui di bidang-bidang lainnya Karena di bidang bisnis layanan ground-handing ini, satu section dengan section yang lain ini adalah peterkaitan Iya satunya mana gitu kan Sama ini Pak, satu lagi Ini satu untuk kami, terus ini kami serahkan Ya sekarang masuk foto bersama Halo 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 Halo